Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Ruslan di Rudeh Studio di video kali ini kita akan belajar tentang apa yang disebut dengan komponpad nah teman-teman komponpad ini adalah fungsi untuk membuat buk dua buah objek atau beberapa buah objek menjadi sebuah kesenyawaan yang utuh nah disini saya memberikan beberapa kompetitor atau lawan dari komponpad yang sepertinya fungsinya sama tapi sebenarnya beda ya ada grup ada unite nah disini juga kita akan coba pahami apa perbedaan dari masing-masingnya sehingga kita lebih paham tentang fungsi komponpad ini dan sehingga juga kita bisa mempergunakannya untuk pekerjaan-pekerjaan desain yang lebih efektif nah pertama kita coba grup ya temannya kita angrup dulu jadi kalau grup itu kan Hai klik kanan kemudian kita grup ya atau tekan Ctrl G Nah kalau kita geser ini seolah-olah menjadi satu kesatuan juga Hai Oke karena kita sudah kita grup otomatis dalam satu tim satu grup nah begitu juga unite ya kalau kita Hai klik seperti ini dan kemudian kita ambil pet vendor pilih unite walaupun objeknya terpisah seperti ini tetapi ketika kita pilih unit dia juga otomatis seolah-olah bersatu Hai tergrup ya dalam satu 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 kelompok gitu Nah apakah ini kemudian dia disebut dengan satu kesatuan atau kesenyawaan ya grup dan unit sebenarnya pada dasarnya sama walaupun unit ketika kita tidak bersentuhan atau bersingkungan satu objek dengan objek yang lain dia fungsinya jadi kayak grup juga ya karena ketika kita memisahkan tinggal klik kanan angrup tapi begitu dia tertempel objek satu dengan objek yang lain maka dia akan akan menyatu ya Nah bedanya komponpad ya Hai bedanya komponpad ini kita coba rilis dulu Hai nah ketika kita kipilih komponpad dia akan menjadi satu kesatuan menjadi sebuah kesenyawaan kalau bahasa saya nah untuk membuktikannya dengan cara ada dua bu cara ya Bagaimana jelas sekali ini fungsi komponpad ini berbeda dengan dua temannya antara grup dan unit misalnya dari perspektif clipping Max clipping Max kita memasukkan objek sesuatu ke dalam objek yang lain ya masukkan gambar ke dalam sebuah objek kalau di contoh kali ini misalnya di grup ya Nah ceritanya kita mau masukkan gambar gambar ini ke dalam dua buah objek yang terpisah ini kalau objek yang satu mungkin bisa ya udah pasti bisa tapi kalau objeknya terpisah bisa enggak grup ini ya masuknya ke dalam dua-dua persegi ini Hai Nah coba kita tes kita blog kemudian kita make clipping Max enggak bisa ya hasilnya seperti ini jadi blank Hai di unit kita coba juga ya pastikan ketika kita clipping Max objek yang mau dimasukkan itu berada di belakang wadah objeknya kita blog kita pilih make clipping Max juga enggak bisa Hai enggak bisa masuk dia atau juga jadi blank nah teman-teman perhatikan di bagian komponpad ini ya langsung saja kita blog ya cara buat komponpad ya sebelum kita mulai lebih jauh itu ada dua cara Hai tinggal diseleksi aja dua dua buah objek atau beberapa buah objek sekaligus bisa itu pertama pilih objek kemudian pilih komponpad pilih make atau eh shortcutnya ctrl 8 ya itu cara pertama cara kedua teman-teman bisa pilih di di seleksi dulu pilih pad vendor kemudian di sini burger bar atau garis tiga itu teman-teman pilih make compound shape juga sama ya kita pilih misalnya nah sekarang kita tes kita seleksi kemudian kita pilih make clipping Max jadi teman-teman karena dia udah menyatu menjadi satu kesatuan kesenyawaan inilah bedanya dengan grup walaupun mereka seolah-olah bersatu tapi mudah untuk dipisahkan unit begitu juga tapi komponpad walaupun dia terpisah tapi sejatinya dia menyatu ini kalau contohnya dari clipping Max sekarang kita coba contohnya dari sisi pewarnaan teman-teman supaya teman-teman juga makin paham bedanya antara grup unite dan komponpad nah untuk pewarnaan misalnya kita ambil gradien nih teman-teman ya kita ambil gradien saya coba warna yang lain biar lebih menarik nah saya coba kasih beberapa efek seperti ini nah sekarang eh ini terlihat menyatu ya kalau kita kasih objek kepada kasih seperti ini karena memang eh kebetulan objeknya persegi yang memang kelihatan eh seragam tapi kalau nanti objeknya akan kita akan lihat nanti di contoh berikutnya ya nah sekarang kalau udah kita kasih warna gini sekarang kita kasih eh kita coba gradiennya nah seperti ini teman-teman bisa lihat dia ada dua ada dua indikator pewarnaan disini yang menandakan kalau masing-masing ini masih tetap berdiri sendiri gitu artinya bisa jadi ini beda gitu misalnya ini ya kan otomatis ini warna sendiri ini juga warna nah unit begitu juga kalau kita kasih warna nah ini kemudian kita coba juga sama ya ada dua indikator disini ya ya Gradien Anitator nya itu ada dua dan kalau kita seperti ini ya ini bisa kita atur terpisah sehingga dia tidak senyawa memang karena memang berbeda dengan kompon pad nah kalau kompon pad teman-teman nah ini kalau misalnya kita tes dengan warna 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 Gradien ini ya kemudian kita ganti warna radial seperti ini otomatis dia masing-masing berdiri sendiri teman-teman masing-masing punya pewarnaan sendiri ya lingkarannya masing-masing berdiri sendiri di setiap objek tapi kompon pad beda ketika kita ambil warna disini nah teman-teman bisa perhatikan dia tetap mempertahankan kesatuan jadi lingkarannya pas berada di dua ini nggak terpisah ini buat lingkaran lingkaran sendiri ini buat lingkaran sendiri nah begitu misalnya saya mau buat objek acak ya kita buka pakai pensil tool nah ini saya buat objek acak supaya kelihatan perbandingannya nanti nah coba teman-teman perhatikan misalnya kita grup nah kita grup ketiga ini objek ini tidak akan berubah teman-teman kita grup objek ini tetap mempertahankan warna Gradiennya seperti ini nah begitu juga kalau kita ungroup ya kemudian kita unite dia juga akan tetap mempertahankan warnanya masing-masing enggak menyatu kayak kompon pad seperti ini tapi begitu kita Hai rubah dia kita seleksi kemudian kita pilih kompon pad Hai dia langsung berubah teman-teman dia langsung mengikat satu sama lain artinya membuat lingkaran dari tiga buah objek ini jadi dia bersenyawa dari tiga buah objek ini nah itu perbedaan dari ketiganya supaya kemudian bisa teman-teman pahami apa itu grup unite dan kompon pad dan semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati